Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah pemirsa Pakat TV dimanapun anda berada Pada sore hari ini yaitu hari yang ke-16 Ramadan 1444 Hijriah Kita akan mencoba mengajar tentang Belajar dan mengajar Al-Quran Khoirukum man ta'alam Al-Quran wa'alamahu Sebagai kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Yang mengajar Al-Quran dan mengamalkannya Oleh karena itu Para jamaah Sekala Segala kekuatan Kesempatan yang kita miliki Khususnya Ramadan kali ini Kalau tidak kita gunakan Dengan sungguh-sungguh Maka kita termasuk Orang-orang yang Tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu semangat kita Untuk belajar Al-Quran Untuk mengajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran Adalah sebuah pilihan Panggilan dari hati kita yang paling dalam Karena kita butuh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita butuh wahyu Kita butuh bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ramadan kali ini bagi kita Pemirsa Pakat TV Ya Mungkin Belum pernah Atau belum bisa Baca Al-Quran Ini kesempatan kita Memulai Ya Memulai dari awal Bagaimana Untuk belajar Membaca Al-Quran Ada di sekitar kita Para ustad Para guru Ya Ustaz-ustadah Yang akan memimbing Bagaimana membaca Al-Quran Dengan baik dan benar Dengan ilmu tajwid Makhrudnya benar Bacaannya benar Sehingga Umur yang beri Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Untuk masuk Ramadan kali ini Tidak sia-sia Kita Dengan Dengan Belajar Al-Quran itu Akan mendapatkan Kenikmatan Kita akan mendapatkan Hidayah Kita akan mendapatkan Lezatan Iman Kita adalah kelezatan Kita berkomunikasi dengan Allah Dengan baca Al-Quran Tentu kita bagi yang sudah Mulai belajar membaca Kita perbaiki Kita tingkatkan Kita sempurnakan Bahkan kita sampai belajar Makna Arti Dari yang kita baca Isi dari kandungan Al-Quran Dan kalau kita sudah bisa belajar membaca Dengan baik dan benar Kita memahami Isinya Ya Kita tahu artinya Kemudian kita hayati Dan kita diwajibkan untuk mengamalkan Isi dari Al-Quran Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus baginda dan Rasul Ya La bu istu Li utamima Makarimal akhlak Tidaklah Kau utus Kau Muhammad Kau cali Untuk menyempurkan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan Jadi kalau berbicara Al-Quran Ya Wahyu Allah Praktiknya siapa Baginda Rasulullah Oleh karena itu Ending daripada Wahyu Daripada Quran Adalah pelaksanaan pengamalan Pernah kita Beberapa renggalau Tentang surat Al-Asr demi waktu Innal insana Wal-Asri innal insana Lafiqusir demi waktu Sebenarnya manusia itu dalam kerugian Ilal ladina amanu kejali orang-orang yang Beriman Dan beramal soleh Oleh karena itu Ya Setelah kita mengaku beriman Kemudian kita Meyakini Quran Sebagai wahyu Kita belajar Membaca Kita belajar Dan mengajarkan Maka mengampal Quran ini adalah sebaik-baik Amal soleh Dihadapun Allah S.W.T Kandungan Al-Quran sendiri sangat banyak Bukan hanya bacaan Di dalam kita membaca Al-Quran itu Al-Quran Yang Allah turunkan 30 juz 120 surat Dan ayatnya kurang lebih 6.666 ayat Disana ada kandungan tentang akidah Akidah Tentang tauhid Tentang ketuhanan Landasan Pondasi penting dari buakama adalah akidah Yang kedua Menyangkut tentang Masalah syariat Tentang hukum-hukum Allah Ya Semua diterangkan disana Bahkan Diterangkan di Beberapa ayat Misalkan Tentang surat Yusuf Disana mengajarkan Mengisahkan tentang Nabi Yusuf Mulai lahir sampai meninggal Disana ada ilmu tentang manajemen Mengelola keuangan negara yang bagus Dan itu dibutuhkan Di negeri yang kita cintai Indonesia ini Sosok seperti Nabi Yusuf Itu ada di Quran Kemudian Bagaimana tentang teknologi Tentang alam semesta Tentang Ilmu Tentang tambang misalkan Ada surat Al-Hadid Dan masih banyak Ilmu pengetahuan ini Yang Menjadi tanggung jawab kita Bagaimana Kita mereset Untuk menjelaskan Mengaplikasikan Di dalam Kemajuan zaman ini Karena dulu Sudah ada Ulama-ulama kita Yang melopori Ya kan Berbagai hal tentang Kehidupan ini Sudah ada Ibn Sina Ya Yang melopori tentang Kedokteran Sudah ada Al-Jabbar Tentang ilmu Matematik Ya Dan Ulama-ulama Islam lain Jadi umat Islam Dengan wahyu ini Menjadi yang terdepan Di dalam segala aspek kehidupan Oleh karena itu Ramadan kali ini Menjadi spesial Menjadi istimewa Bagaimana kita Bukan hanya kita Semangat membaca Setelah kita bisa Membaca Bagaimana kita bisa Mengkaji Isi Kandidat Sehingga Quran ini Diterapkan Diamalkan Menjadi sebuah Solusi Peradaban manusia Karena setiap Zaman itu ada Dinamika Hal-hal baru Ya Tentang ilmu Pengatauan dan teknologi Eranya sekarang Era digital Dan lain sebagainya Semua itu Umat Islam Tidak tertinggal Bukan anti Tapi umat Islam Terdepan Menjemput Perkembangan zaman Tantang jangan Oleh karena itu Dengan Quran itu Ya Belajar Mengamalkan Al-Quran itu Menjadi sebuah Wajiban Dan tantangan kita Umat Islam Supaya kita Tidak terlena Kita dengan rutinis Yang ada Ya Memang kalau dibaca Kita tenang Ya Ada ketenangan Nikmatnya baca Quran itu Tapi kalau kita Ngerti artinya Luar biasa Kita berkomunikasi dengan Allah Dengan paham Dan kalau kita Renungkan Kita ikhra Kita riset Kita kembangkan Ya kan Akan lebih dasar lagi Jadi Dengan Quran itu Menjadikan kita Orang-orang yang Semakin beriman Dan takwa kepada Allah Menjadi orang beriman Dengan Quran itu Dengan Wahyu ini Ya kan Kita menjadi orang-orang Yang berkontribusi Kepada peradaban ini Yang terdepan Menjadi solusi Ya Permasalahan umat Karena kalau Ilmuwan-iluan kita Ya Jendikan kita Para pengambil kebijakan Ya kan Negara kita Atau seluruh Peradaban di dunia ini Mereka mengabdu Kepada Wahyu Maka keputusannya adalah Bersumber dengan Apa? Benar Tidak akan merusak lingkungan Ya kan Baik itu pertambangannya Pertanianya Apapun eksploitasi Itu merusak Oleh karena itu Dengan kita mengkaji Belajar Al-Quran Dan mengamalkannya Insya Allah Kita menjadi Umat Yang Berdepan Di segala zaman Oleh karena itu Marilah kita Terus semangat Belajar dan mengajarkan Al-Quran Dan mengamalkannya Karena Khorikum Manta'alam Al-Quran Wa'alamahu Jika kalian adalah Yang belajar Mengajar dan mengamalkan Al-Quran Mari kita terus Semangat dan istiqamah Belajar Mengajar Al-Quran Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya